Intro Yang menyebabkan karang gigi lebih cepat menumpuk itu karena biasanya pembersihan giginya agak kurang detail, kemudian kurang bersih Terus juga ada pemilihan sikat gigi itu juga penting Ada beberapa kasus, ya ada bentuk sikat giginya, kemudian cara sikat giginya juga itu berpengaruh banyak Terus kedua, biasanya dari bentuk giginya Di lengkung giginya misalnya ada gigi yang tidak beraturan, otomatis makanan pasti banyak yang menumpuk di bagian sana Warna karang gigi yang saya tahu ada 4, biasanya putih, kuning, kemudian hitam dan hijau Biasanya putih dan kuning itu lebih banyak pengaruh dari makanan, biasanya terletak di bagian dari mahkota gigi tersebut Nah biasanya kalau untuk warna hitam dan hijau, biasanya sudah kena dari gusinya, jadi ada pengaruh dari darah Jadi warnanya dari kuning akan berubah jadi hijau ataupun hitam Untuk pembersihan karang gigi, itu tergantung dari dokternya Kalau dari saya sendiri, biasanya saya akan menyarankan untuk konsultasi per 6 bulan Jadi kita lihat memang kalau misalkan karang giginya sudah banyak, otomatis ya kita akan lakuin pembersihan karang giginya Tapi kalau misalkan hanya sedikit, itu ada beberapa dokter yang akan membersihkan, ada yang tidak Karena untuk pembersihan karang gigi itu juga bisa mengikis ML dari gigi tersebut Biasanya kasus-kasusnya agak unik sih ya Dari pasien, ada yang mengeluhkan biasanya sekat gigi sering berdarah, itu yang paling banyak Jadi biasanya kalau sering berdarah, kita akan lihat, kita cek Ada beberapa kasus yang dia sudah menumpuk banyak bahkan ya benar-benar menutupi mahkotanya sudah seperti tembok Ada juga yang hanya di bagian perbatasan antara gusi dan mahkota giginya Kalau kita bilang namanya sulcus Jadi biasanya ada warna hitam, itu pun kita juga mesti bersihkan karangnya Yang membuat dari gigi tersebut kekikis ML-nya, dampaknya itu yang paling banyak akan membuat gigi jadi sensitif Biasanya untuk terkena makanan yang dingin, kemudian panas Biasanya akan ada nyeri yang tajam kalau bahasa awamnya itu kita bilang ngilu lah Kalau untuk makanan atau minuman sebenarnya semua sama sih ya Kalau dari saya sendiri, sarannya itu perbanyak makanan serat, kemudian minum air putih Karena akan membuat mulut itu, pH-nya akan lebih netral Kemudian kalau kita perbanyak makan serat, otomatis kunyahnya itu juga merangsang air liur banyak yang keluar Oh enggak, itu malah mengurangi justru Biasanya kalau orang yang rokok bisa membuat mulut kering Nah saat kondisi kering tersebut, pH asam itu akan loncatnya akan lumayan jauh Jadi mempercepat lubang, kemudian juga ada karangnya Sebenarnya untuk batas usia anak-anak pembersihan karang sih tergantung dari dokter Cuman kalau dari kita sendiri, kita lebih menyarankan hanya di brush Jadi kita ada sikat gigi, tapi dipasangin di alat dokternya Kemudian kita letakkan pasta gigi atau odol, terus kita brushing semua atas bawah giginya Nah biasanya ada apa, kalau untuk anak kecil lebih banyak ke plak, bukan karang Plak itu lebih ke arah sisa-sisa makanan Jadi warnanya biasanya lebih ke putih, kayak makanan yang menumpuk Tapi kalau misalnya karang, itu akan jauh lebih keras Tidak ada, tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan usia Ya tergantung, jadi kita lihat kasusnya gitu loh Tapi kalau untuk anak kecil, biasanya hampir rata-rata lebih ke arah makanan yang menempel di bibinya Kalau untuk pantangan, sepertinya sih tergantung dokter Kalau dari saya, biasanya jauhin makanan yang dingin Karena saat karang gigi udah keangkat, pori-pori yang ditutupin oleh karang akan jauh lebih terbuka Jadi lebih merangsang gigi itu jauh lebih sensitif gitu loh Jadi biasanya satu harian, tidak boleh mengkonsumsi makanan yang dingin dulu Di usahakan, supaya giginya udah bisa mulai adaptasi Nah biasanya untuk usahnya, biasanya udah gak ada masalah apapun Kalau untuk bahan alami yang bisa merontokkan karang gigi, sejauh ini saya masih belum tahu ya Dan selama yang saya pelajari juga, kayaknya belum ada Cuman kalau untuk melunakan, itu mungkin Dampak kesehatan yang paling cepat dirasakan oleh pasien, itu biasanya dari bom mulut Terus kedua, biasanya sikit gigi akan sering berdarah Yang paling sering, dua itu Nah ketiga, itu yang biasanya dirasakan oleh pasien dalam jangka waktu kurun waktu yang lama Itu biasanya giginya akan lama-kelamaan goyang Jadi jahatnya dari karang itu, dia lebih menyerang dari akarnya Akar giginya dia akan menurunkan kondisi gusi, kemudian tulang penyokong dari gigi tersebut Jadi lama-kelamaan giginya akan goyang